Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sobat di teks semua Alhamdulillah kita bisa bertemu lagi Pada kesempatan ini Mungkin akan membuat video pendek Mengenai cara update BIOS ASUS yang ROG Strix B650E F Gaming Kebetulan BIOS yang masih terpasang itu masih lama Masih yang 0.8 Sekarang itu sudah versi 1 Sekian Yang ada di Website dari ASUS Kita lihat ya Versinya sudah versi berapa Kita lihat disini di Websitenya ASUS ROG B Strix yang B650E Kita klik di support ya Nah ini Nanti kita driver and utility Di BIOSnya ya Nah ini dia ya versinya Versi per tanggal 4 bulan 8 2023 ya Sudah versi Ya 1636 ya Yang memang pasang sih masih tahun 2022 ya Kayaknya Jadi semenjak Rilis kayaknya belum di update gitu ya Nah Caranya adalah Nah ini Kita download Nanti kita pasang di flash disk ya Flash disk untuk nanti kita Coba colokkan ke USB Coba colokkan ke USB Yang ada di motherboard ya Nah nanti kita ikuti Langkahnya ya Oke kita download dulu ya Download ya kita lihat Ini Yang ini ya Nah ini kita ekstrak Coba ke desktop aja nih Biar kelihatan ya Nah ini dia ya Nah ini softwarenya ya Nah sesuai dengan perintah tadi Bahwa ini Before running USB flash disk tool Please rename BIOSnya ya Nah rename nya itu gak manual ya Disini ada BIOS renamer Nah ini ya Bawaan dari Tadi yang di ekstrak di file ya Nah kita klik ini Nanti keluar CMD nih Press any key Kita press aja Enter Nah ini kan namanya berubah ya Kalau tadi Namanya itu panjang Ya Nah ini namanya yang tadi itu Rockstreet B650EF Gaming Wi-Fi Sekarang ganti ke Namanya SB650EF ya Doang Nah ini Nanti ini kita akan Kopikan ke Press disk Ya Oke selanjutnya Kita siapkan Press disk ya Nah ini emang udah masukkan Siap press disk Kita lihat propertiesnya ya Propertiesnya itu harus P32 gitu ya Nah ini ya Klik kanan properties Nah ini kebetulan Sudah P32 ya Nah kalau sudah seperti ini Kita tinggal Kopikan file nya ya Kecuali Kalau memang ini Bukan P32 Misalkan NTFS Kita harus Format dulu ya Misalkan Klik kanan Apa namanya Format Nah nanti disininya Pilihnya P32 ya gitu Jangan NTFS Jangan X-PAD ya Nah ini kebetulan emang sudah Terpasang P32 ya Di Press disk nya Ini ya Format nya sudah P32 Kita tidak perlu Membuat Atau memformat lagi Press disk ini Oke ya Caranya Yang harus Diperhatikan Selain itu Adalah Copy nya itu Di luar ya Di luar Folder Misalkan ini ada Satu folder nih Namanya Crystal Dismark Nah ini Jangan sampai Masuk folder disini Karena kalau masuk Folder nanti Tidak akan Terbaca oleh Si Motherboard Nah ini yang kita Kita copy kan Di luar Folder yang ada Nah disini Oke Nah kalau sudah Seperti ini Kita tinggal Pasang di Motherboard Di motherboard Oke disimark ya Oke Untuk Flash BIOS ya Sebenarnya Tidak perlu Ini ya Prosesor Kebetulan emang sudah Dipasang aja nih ya Prosesor Jadi motherboard Saja itu Tidak masalah Terus memory juga Tidak perlu dipasang GPU juga Tidak perlu Dipasang Ya Ini karena emang Males ngebongkar aja ya Jadi Tanpa ini pun Maksud emang Tanpa prosesor Tanpa memory Dan tanpa GPU ya PGA Kita bisa melakukan Flash BIOS Ya Caranya seperti ini Caranya ini ya Yang penting Power Masuk ke Power Supply Ini ya Power Supply Ini di Cutternya ya Ini udah Nyala ya RGB nya Nuklip-klip Nah nanti Kalau sudah Seperti ini Kita masukin Flash disk ya Ini yang ada BIOS nya Tadi Kesini ya Nih Ada khusus untuk Flash BIOS ya Dikasih tanda BIOS Dikasih tanda BIOS Kita masukin ke sini Oke Kita masukkan ke sini ya Oke Udah masuk Nah baru kita tekan ini ya Nih Ini sampai berkedip-kedip ya Tekan Kurang lebih Tiga detik Gitu ya Nah Ini kalau berkedip terus Dia berarti Dia berarti prosesnya Lagi Nge-update BIOS ya Ini katanya 4 sampai 5 menit Sampai ini berhenti ya Nanti Nah ini ya Ini masih berkedip-kedip terus Gini Itu artinya dia ngebaca File yang ada disini ya Ada di Flash disk Nah kalau dia berhenti Katanya berkedip-kedipnya Itu berarti Dia tidak bisa baca file Yang ada di Flash disk Kita harus mengulang Nge-press lagi ya Si File-nya Biar Membaca seperti ini Ini berkedip-kedip Berkedip-kedip seperti ini Artinya aman ya Ya ngebaca File yang ada di Flash disk Nah ini Katanya bisa Ya tadi ya 4 sampai 5 menit ya Tergantung banyak file yang Di-press Atau dikopikan Dari Flash disk Ke Memory BIOS-nya Nah ini Sudah berhenti ya Berhenti Flashing Jadi si LED-nya Sudah tidak Menyala lagi Nah ini berarti Artinya sudah selesai ya Sudah selesai ya Kita matikan dulu Power supply-nya ya Nah kita cabut Power supply Apa Power ke power supply Nanti kita akan Coba lihat ya Di PC-nya Atau di BIOS-nya Apakah sudah update Atau tidak Oke kita Coba Nyalakan ya Si komputernya Oke kita Nyalakan ya Nah ini dia Misalnya memang AM5 ini Dia suka agak Mentok disini ya Di Memory Nah ini sudah lewat ya Oke Kita masuk ke BIOS ya Kita Pjdel Masuk ke BIOS Oke ini dia Tadi ada warning ya Dikit ya Nah ini kita lihat Masuk ke BIOS ya Nah ini dia ya Kita lihat Di mode Advanced Nah Ini Tipe BIOS-nya ya Ini sudah tahun 2023 Kalau yang Awal kan 2022 ya Oke Oke berarti ini Sudah terupdate ya Ini 28 Bulan 7 2023 16 36 Masanya 0,8 ya Tahun 2022 Oke ini ya Kenapa Alasannya kita perlu Update BIOS ya Karena untuk menjawab Beberapa isu ya Di antaranya Kalau yang ASUS Agak sedikit rame Kemarin ya Sempat Bahwa ASUS itu Apa namanya Terbakar gitu ya Karena tidak Stabilnya Power pada RAM Nah ini Dijawab oleh ASUS Dengan beberapa update Yang pertama Update pertama itu Yang untuk Support High Density DDR5 Gitu ya Jadi untuk CL nya Itu Lebih Support Terus Ini juga untuk Perbaikan Di performance Yang 7000 X3D Ya Ini prosesor IN lah Gitu ya Sama TMP 2.0 Security update Nah ini Isu ini ya Yang SOC Untuk Jadi limit Maximum 1,3 To protect CPU dan motherboard Nah ini Biar tidak kebakar Mungkin ya Seperti isu-isu Yang kemarin Terus Ya ini juga Sama ya Yang perbaikan 14-14 Juga ini Untuk Membatasi Batas maksimal Dari Si RAM nya itu Biar Di 1,3 Pol ya Jadi CPU dan motherboard Aman Nah untuk yang 16-02 Dia Memperbaiki AGSA nya Sama support 48 atau 24 Giga Dengan High Density Ya DDR5 Nah ini Voltasi nya juga Sama ya Tadi itu Protect CPU dan motherboard Yang terakhir Juga Ini ya Update QPL nya Untuk Memory Limitation Sama Apa nama AGSA ya Yang M5 Dan yang terakhir Ini Improve memory Compatibility Jadi mungkin Compatible Dari beberapa Memory itu Kalau kemarin Sangat ter Apa Beberapa Merak Atau beberapa Memory itu Tidak support Atau tidak Compatible Nah ini Dengan perbaikan ini Perbaikan ini Maka lebih support Jadi kalau menurut Mang Kalau ada update BIOS Harus di update Karena tadi Perbaikan Untuk Keamanan Ataupun Untuk Apa namanya Compatibility Dari Komputer kita Nah ini Memang katanya Ada yang Bilang Bahwa Kalau update BIOS Ini Hangus Garansinya Enggak ya Ini dijawab Langsung Sama si ASUS Nah ini ya Laman Resmi Dari ASUS Sendiri Menerangkan Bahwa Kami menjawab Khawatiran Oleh Pengguna Mengenai update BIOS Berdampak Pada garansi ASUS Nah kami Meyakinkan Bahwa Pelanggan Kami Dengan Penggunaan BIOS Beta Penggunaan BIOS Yang tervalidasi Seperti Nomor N5 Masih Dilindungi Garansi Resmi Oleh Si ASUS Jadi aman Kalau Mau Update Bahkan Dia melampirkan Beberapa Kontak Nomor Telepon Yang bisa Dihubungi Di Berbagai Macam Negara Jika Terjadi Masalah Dengan motherboard ASUS Ini Itu ya Mungkin Untuk Video Kali Ini Seperti Biasa Jangan Lupa Like Share And Subscribe Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh